Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman masih di channel saya Neneng Tong Repot nah di video kali ini saya akan membagikan resep resepnya mudah simple pastinya enak banget dan cocok banget untuk hidangan atau camilan ya di sini saya akan membuat dorayaki yang begitu lebih lembut ya dengan isian whipped cream coklat dan sere seperti ini ini berserat banget lembut banget disukai banget sama anak-anak Oke teman-teman simak terus videonya sampai selesai ya dan jangan lupa bagi yang suka di resep resep Neneng Tong Repot jangan lupa di share di tekan tombol loncengnya dan di subscribe ya karena subscribe itu gratis boleh teman-teman langsung ke bahannya saja di sini saya punya tepung terigu takaran sendok ya 7 sendok tepung terigu 1 butir telur 3 sendok gula pasir sedikit garam dan sini saya memakai coklatos dan susu-susu saya akan memakai 2 hingga 3 sendok saja soda kue dan seperempat air putih ya air minum ini Oke kita langsung saja cara membuat dorayaki mudah dan simpel banget ya teman-teman Oke kita masukkan dulu baking soda sedikit saja setengah sendok teh ya tengah sendok teh baking soda nih seperti ini ya kita masukkan ke dalam air kita aduk memakai 3 sendok seperti ini teman-teman lalu kita masukkan kira-kira 3 sendok susu SKM ya susu kental manis rasa coklat oke satu satu sendok kira-kira dua sendoknya dua sendok makan susu SKM atau susu kental manis tergantung selera teman-teman ya Oke teman-teman ini sudah tercampur rata atau sudah teraduk kita akan siapkan kita teman-teman kita masukkan telur satu butir telur masukkan gula pasir sejumpet garam ya kita akan aduk-aduk seperti ini ya teman-teman hanya diaduk-aduk saja lalu kita masukkan satu bungkus satu saset coklatos kembali tidak tercampur rata dan simpel banget ya lalu kita masukkan susunya kita aduk-aduk kembali ini ya lalu kita masukkan tepung terigu oke oke seperti ini ya teman-teman bisa dilihat seperti ini lalu kita akan tutup oke teman-teman ini sudah kita akan tutup menggunakan plastik krek ya boleh juga menggunakan kain bersih ya untuk menutupnya Oke seperti ini teman-teman kita akan tunggu ya 20 hingga 25 menit ya teman-teman ini sudah 20 hingga 25 menit akan dekat seperti ini ya lalu kita akan aduk-aduk-aduk Oke seperti ini teman-teman Oke lalu kita akan siapkan teklon teman-teman kita akan panaskan dulu teklonnya seperti ini teman-teman Oke seperti ini teman-teman wah ini lihat teman-teman sangat cantik sekali ya seperti sorabi seperti ini teman-teman oke seperti ini teman-teman lalu kita akan kemudian tinggalkan kemudian lembut banget kan teman-teman teman-teman kita angkat ini sudah matang wah cantik banget ya seperti ini oke Oke teman-teman kita kembali-kembali Halus dan lembut Teman-teman ini sudah matang Seperti ini ya teksturnya lembut banget Teman-teman Alhamdulillah ini dorayakinya sudah matang Ini lembut banget Bersarang banget ya Oke teman-teman untuk isiannya Untuk toppingnya disini saya memudah saya tim Ini coklat putih saya kasih atau campurkan dengan susu coklat Oke seperti ini ya teman-teman Oke kita akan siapkan piring Lalu kita akan isi dengan coklat Teman-teman usahakan juga tangannya sudah dicuci bersih Oke kita akan isi dengan coklat bowl Dan juga dengan seres ya Oke seperti ini ya Lalu kita akan tutup Seperti ini ya Nah ini mudah banget dan simple banget ya Oke seperti ini ya Ini ukurannya ada yang sama ya Dan ada juga yang besar Oke seperti ini ya Dora yaki Bukan dorayamon ya teman-teman Oke seperti ini Dan disini anak saya request Ingin memakai whipped cream ya Seperti ini ya Dan dicampur Dengan apa namanya Dicampur dengan seres Oke seperti ini teman-teman Seperti ini teman-teman Saya ingin Ada whipped cream Kita campur dengan Mesis Seres Rasa coklat ya Lalu kita akan tutup Wah ini Ada yang kecil Oke seperti ini ya papai Walaupun agak melebar-melebar Seperti ini ya Teman-teman Ini sudah Siap Kita akan sajikan Oke Lalu kita akan Potong Ya Wah lembut banget teman-teman Disini Sat Whip cream Dan coklat Oke seperti ini ya Terima kasih Selamat menikmati